Koyok kodok ketutupan batok Itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan sudah populer itu ya gitu ya Seperti kata di dalam tempurung itu Nah Tentu ini sebuah sinisme atau sebuah keadaan yang Betapa kata itu dengan lompatannya yang agresif dan Apa ya Sangat pegas lompatan kotak kata itu kan sangat pegas Satu Karena kan Memang kakinya didesain untuk Untuk melompat dengan cepat itu Dan lentingannya itu Apalagi kata terbang itu Di rumahku itu banyak kata terbang Takut kalau aku disana Kata terbang itu bisa 2-3 meter loh Iya Karena bentuknya memang Bukan seperti kata sungai itu Oh yang kecil itu ya Ya Relatif kecil Tapi ramping dan kakinya Panjang Panjang Kadang-kadang Wah itu Karena saya kan punya 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 Situasi rumah yang Membuat kata terbang itu menjadi senang disitu Jadi kalau kita sudah ngobrol gitu Ikut nimbrung kata yang ngobrol Ikut nimbrung Nah Kata-kata ini Patah petiti ini Saya menduga memang berasal dari Kosa kata Jawa Dari kultur Jawa Karena Pola persajakannya yang kas itu Badok Kodok Ya Kalau bahasa Indonesia kan Persajakannya tidak kena Kata dalam tempurung Iya Jadi kelahirannya Saya surga ini memang dari Jawa Dari kultur Jawa Karena Pola persajakan yang unik itu Kadio kodok Ketutupan badok Nah Penemuan-penemuan Penemuan-penemuan Pepatah ini Tidak hanya Penemuan artistik persajakan Tapi juga Juga bisa mengidentifikasi Watak kodok yang Kodratnya harus melenting gitu Ya Apa Jadinya kalau Yang kodratnya melenting-lenting Itu kok ditutup Ya kan Oh iya Ya Masuk Iya kan Menjadi sumpah gitu loh Kalau anak muda sekarang Nyesek gitu loh Ya kan Kata Yang di Bahwa di cover tempurung Itu pastinya segea gelap Kata sungai saja Bukan kata terbang saja Itu Sering Punya kebutuhan Kemuduhan manuver yang Yang dinamis Ya begitulah mestinya kata itu Kata itu Mengenal horizon-horizon yang jauh Dia Menyelam dan di darat Sama asiknya Jadi dunianya sangat kaya Kata itu Terus dia menunggu mangsa Yang bernama serangga Entah itu capung Entah itu nyamuk Itu dengan kecepatan lidahnya Yang sangat unik Ya kan Dan dia taktis sekali Karena Hidup di dalam horizon Yang sangat terbuka Dia menjadi taktis Kepada hidup itu loh Jadi Keluasan pergaulan itu Membuat dia Dan Wata kata itu Macam-macam Dia juga penyelenggara Konser yang baik Ya coba kalau Habis musim hujan Ada banyak rawa Banyak empang Itu keasikan ku Dalam mendengar Konser kata ini Dan mereka itu Anu Tertip dengan harmoninya Masing-masing Iya Saya bilang kung Ini kong Ini kang Wah asik sekali Dan itu gitu Begitu ada salah satu Yang tidak tertip Itu di uber Kelompok itu Masa sih Iya kata itu Wah kayaknya harus main kekalin Misalnya kalau Ya kalau Anu ya kamu jadi kata sekalian Itu Hidup di dalam Jadi kalau ada kata Yang sedang berkonser Kok tidak tertip suaranya Kung Kong Kang Misalnya itu Terus dinamis Itu Giliran kang Kalau dia tidak Tidak bersuara Wah bisa Gerutuk Aku bayangin ada dirijenya Tadi situ Iya Itu Komunal tentu Direk Direknya itu Ya keseluruhannya itu Mendirek dirinya sendiri Dirinya sendiri Nah Apa jadinya Kalau jiwa-jiwa yang semerdeka itu Kemudian Terperangkap Hanya di dalam Sebuah konteks Tempurung itu Satu Ia akan Mengalami Kegelapan Kegelapan Informasi Si kata itu Dan ini pasti akan menjadi kata yang bodoh Nah kata yang bodoh ini Taunya dunianya Selebar tempurung itu Lalu Musim android Dia gak ngerti Kalau sekarang Kita musim WA Dia masih hidup Di dalam ketempurungannya itu Lalu Seluruh kebaruan-kebaruan Itu akan menimbulkan Sebuah ketidakmasuk akalan Di dalam dirinya Karena dia tidak punya referensi Atas itu Jadi betapa berbahayanya Sebuah misinformasi Sebuah diskonektivitas Atas realitas itu Nah dia akan terpisah Dari realitasnya Satu Belum soal Keterputusan atas realitas Soal kebodohan saja Menjadi bodoh itu kan gak enak banget Kita bisa menjadi mudah tersinggung Tanpa terasa Dikit-dikit marah Nah tambah lebih pemarah lagi Itu kalau bodoh itu sudah melahirkan Hasil berikutnya Apa itu? Kemiskinan Sudah bodoh Dikancar miskin Padahal Kemiskinan itu teman dekat kebodohan Ya Sudah bodoh Miskin Oh gak usah bodoh lah Miskin saja Walaupun kita pinter Itu kita menjadi sensi loh Ya anak-anak Tetangga Sanggup rame-rame beli mainan Sementara Ia dan anak-anaknya Bisa memandang Wah itu bisa menggugat Nasibnya sendiri Kalau tidak hati-hati Itu saja yang pinter Yang pinter Di uji kemiskinan Belum tentu kuat Apalagi Miskin Sekaligus Bodoh Semoga kita dihindarkan Atas Makanya Kemiskinan yang berteman kebodohan ini Bisa melahirkan soal-soal yang tidak masuk akal Kita melihat Misalnya Ada orang Yang sudah ikut di keluarga itu Berbulan Bertahun-tahun Sudah kayak saudara Ditinggal lah keluarga ini luar kota Dikuras habis Dan balik kampung gitu Ya kepegang orang itu Kampungnya jelas Jelas ketahuan ya Ya kan Jadi kemiskinan dan kebodohan itu Kalau menyatu sedasat itu Ya Itu seperti Kodok ketutupan badok itu Terus Kalau Bernama Hanya Keterpisahan dari realitas Ya Lupakan yang bodoh Dan lupakan yang Miskin Risiko kemudian Walaupun Kadang-kadang risiko ini Miskin Bodoh Terus terpisah dari realitas ini Kadang-kadang tidak bisa dipisahkan akhirnya Karena kalau kita sudah punya hidupnya Biasanya anak turunnya ngikut Iya kan Bodoh dan miskin itu punya anak turun Salah satu-satunya Bisa membuat kita mengalami Keterpisahan dari realitas Nah hidup yang di luar realitas itu Itu sangat tidak memungkinkan Misalnya begini Misalnya Kita ini Tidak sanggup Kita ini sekarang Jaman mal Jaman handphone Jaman Apa Pesan makanan Cukup lewat aplikasi Ya Jaman Pesan apa-apa Mulai dari tiket Hotel Cukup dari Aplikasi Ada jenis kehidupan yang masuk mal Tidak pernah Ya Manusia gue Kalau disebutnya sekarang Ya makanya itu Terus Jangankan kok Pesan lewat aplikasi Handphone Tidak pernah memegang Kemudian Film Tidak pernah menonton Televisi Tidak pernah memiliki Padahal Yang memiliki televisi aja Sekarang sudah Jarang-jarang nyetel Karena sudah Males YouTube lebih menghibur Wah ini kok Seluruh akses-akses semacam itu Sangat tidak dimiliki Oleh pihak-pihak yang Mengalami diskonektivitas Dari kehidupan-kehidupan Yang lasim yang sedang berjalan ini Ini di tingkat ekstrim Di tingkat yang agak lunak Itu saja sudah menyakinkan Misalnya Kamu tidak bisa Menyelenggarakan hidup Bahkan di tingkat rasa itu Sendirian Misalnya ya Kita ini Satu kantor Lalu kita Dicuekin Selama sebulan Aduh Wah gimana Pasti kamu keluar dari kantor itu Iya Dari bos sampai office boy Nyuekin kamu sebulan Kamu tidak usah dijahatin loh Kamu tetap dibayar Tapi tidak diminta Ngerjain apa-apa Dan orang Orang tidak menghukum apa-apa Kecuali kamu didiemin Tidak sebulan Begitu ya Sakit ya Itu Seper Koyo kodok Ketutupan badok Itu wasilnya Akibatnya bisa Sepanjang itu Semoga kita Saling mengingatkan Bisa lebih terbuka sedikit lah ya Sama Ya Enggak usah terbuka sedikit ya Badoknya diilangin Badoknya diangkat Jangan sampai Kita punya tempurung semacam itu Dan kita menjadi kataknya Begitu kita Oke Ya Ya Terima kasih telah menonton